Intro Saya berada di puncak bukit di pinggir pantai Papuma antara Lumajang dan Jember dan dari pantai yang indah ini saya menyampaikan serial mengenai Ayah Ibu Baik Inspirasi kali ini saya ambil dari buku karya saya dan istri saya kita berdua menulis buku yang berjudul Ayah Baik dan Ibu Baik jadi ini kombinasi bahkan buku pertama yang kami tulis bersama suami istri intinya adalah bagaimana kita berdua mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat dan panduan bagaimana menjadi orang tua di era digital ini mengenangani generasi X, Y, Z, kecanduan gadget, pengaruh gadget pada perilaku, pengaruh gadget pada kemampuan itu yang kita bahas dalam buku Ayah Baik Ibu Baik dan beberapa tips utamanya kita akan bahas dalam serial Ayah Baik Ibu Baik ayah ibu yang baik adalah ayah ibu yang sehati bersama-sama menjadi figur bersama bagi anak-anak bahkan kalau perlu ayah ibu ini rendingan kalau saya bilang istri saya yang kamu deketisi itu ya dia kayaknya jauh sama kamu karena anak ini jauh sama saya biar saya deketin dia waktu anak lagi merengek aku mau sama mama itu anak sama mama terus ya sengaja saya yuk sama papa deh kita pergi ke mal pergi ke renang pergi ke nah ke nya itu yang dia sukai maka itu seperti kita menarik dia dari terlalu deket dengan ibu menjadi deket dengan kita nah tujuannya apa supaya imbang demikian juga nanti anak yang terlalu deket dengan kita kita dorong dia untuk dengan pasangan kita jadi jangan di rumahnya ada partai bapak, partai ibu masing-masing kampanye nak kamu pilih papa, apa pilih mama anak bilang aku pilih opa gak pilih dua-duanya gitu ya atau pilih suster ya nah mari kita belajar jadi orang tua yang bijaksana dengan mencintai anak bersama-sama suami istri sebagai paket lengkap parenting dimana ayah jadi ayah yang baik mendekati anaknya dan sebaliknya juga ibu dan suami istri saling mengasihi sebagai contoh bagaimana orang dua orang jatuh cinta saling mencintai bersahabat melengkapi saling berbuat baik maka ayah ibu yang baik juga sebenarnya adalah suami istri yang baik orang yang bisa berbuat baik kepada pasangan pasti juga berbuat baik kepada anak-anak maka sebenarnya adalah mari kita hidup menjadi orang baik karena orang baik pekeluarganya bahagia anak-anaknya hebat di muka bumi menjadi ayah ibu yang baik dengan kita juga berbuat baik kepada pasangan maka caranya adalah katakan kepada anak-anak anda kebaikan pasangan anda supaya dia bukan hanya baik ke anak supaya deket ke anda dia juga deket ke pasangan anda dengan demikian maka anak mendapat figur ayah figur ibu secara lengkap ya nah ketika anak mendengar bahwa mamamu itu baiknya begini papamu itu hebatnya begini gitu ya anak kan juga ngeliat nih kejelekan pasangan kita gitu ya jadi pasangan yang jelek itu gak usah di jelek-jelekin anak juga ngeliat itu dengan jelas sekali tapi anak mungkin gak ngeliat dengan jelas sisi baiknya ketika kita mengatakan kebaikan pasangan kita kepada anak-anak anak itu belajar hidup yang luar biasa tentang berpikir positif, melihat sesuatu yang positif bagaimana melengkapi hidup bahagia dan terlebih lagi itu membangun gambar dirinya membangun figur dalam hidupnya dia menemukan ayah baik, ibu baik anak yang menemukan ayah baik, ibu baik dia tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Pantai Papuma Salam Dasyat! Luar biasa! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!